Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi kebanyakan manusia melihat siapa yang menyampaikan Maka salah satu yang terpenting dalam dakwah adalah siapa yang menyampaikan dan apa yang kemudian dia sampaikan Tapi seringkali orang melihat apa yang disampaikan tidak terlalu penting daripada siapa yang menyampaikan Dalam salah satu riwayat, Rasulullah tercatat pernah mengislamkan seseorang hanya dalam waktu 2 menit pertemuan Hanya salaman kemudian bersapa singkat dan orang ini pun mau untuk masuk islam Menjadi pertanyaan kepada kita, berapa lama kemudian kita berdakwah untuk membuat orang yakin dengan islam Dan kemudian dia mau untuk masuk ke dalam agama islam Dan menjadi pertanyaan lagi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga dia bisa membuat orang yakin hanya dengan 2 menit untuk menerima islam Nah ini adalah kemudian yang akan kita jawab Ternyata apa yang orang lihat, persepsi orang terhadap kita menentukan berapa nilai ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita Ketika orang menilai kita rapi, terpercaya, kemudian bersih, kemudian bersahaja Kita selalu menolong orang lain, kita selalu melakukan hal-hal kebaikan yang lain Maka islam akan lebih mudah diterima dari orang-orang yang seperti ini dibandingkan dengan orang-orang yang lain Orang-orang sering berkata, apa yang engkau perbuat terlalu keras bagi telinga saya untuk mendengar apa yang engkau katakan Oleh karena itu, seringkali apa yang kita perbuat lebih berarti daripada semua yang kita katakan Gambar berbicara lebih banyak daripada kata-kata Karena itulah perbuatan berbicara lebih banyak daripada sekedar dakwah Oleh karena itu, sesuaikanlah apa yang kita lakukan dengan apa yang kita bicarakan Sehingga perbuatan kita sesuara, sekeras dengan apa yang kita keluarkan Namun ingat baik-baik, tidak sampai kapanpun Tidak sampai kapanpun kita harus mengatakan sesuatu yang orang lain inginkan Perintah Allah adalah yang paling utama Allah katakan Janganlah takut pada manusia, takutlah kepadaku Maka apapun yang harus disampaikan, sampaikan dan tidak ada tawar-menawar Namun tentu saja harus disampaikan dengan lisan yang baik dan amal yang menawan Saya Felix Syao untuk Dompet Duwafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih